Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan soleha? Ada sehat? InsyaAllah saya sehat. Kita terus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sihat walafiat. Dan tetap semangat dalam belajar. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman. Minggu yang lalu, bapak menjelaskan tentang materi kalimat ta'ibah, alhamdulillah. Dan insyaAllah, bapak akan melanjutkan penjelasan materi kalimat ta'ibah, Allahu Akbar. Kalimat ta'ibah adalah ucapan-ucapan yang baik. Salah satu kalimat ta'ibah adalah Allahu Akbar. Satu, arti kalimat Allahu Akbar. Dua, pengucapan kalimat Allahu Akbar. Yang ketiga, hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang pertama, arti kalimat Allahu Akbar. Ada yang tahu arti kalimat Allahu Akbar? Arti kalimat Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Ucapan kalimat Allahu Akbar disebut juga kalimat taqdir. Kalimat ini di ucapan sebagai bentuk ungkapan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bentuk penghambaan diri dan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua, pengucapan kalimat Allahu Akbar. Pengucapan kalimat Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar biasa di ucapkan ketika melihat sesuatu yang menafjubkan. Kita ucapkan Allahu Akbar. Pada saat pidato atau khatbah Jum'at, pada saat sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang ketiga, hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Merasa rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak mudah putus asa. Demikian pembelajaran materi tentang kalimat taiba Allahu Akbar. Semoga kalian semua dapat memahami dan mengerti serta mengamalkannya sehari-hari dalam mengucapkan kalimat taibah Allahu Akbar. Dan akhirnya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratil majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.